melalui rapat paripurna ke-2 dan ke-3 masa sidang ke-1 2018 senin lalu DPRD Tabalong mengesahkan peraturan daerah tentang retribusi persampahan menggantikan peraturan sebelumnya nomor 8 tahun 2012 dalam perda tersebut retribusi persampahan diperluas penerapannya tidak hanya bagi UPT pasar dan area perkantoran namun juga bagi seluruh instansi pemerintah atau swasta, pengusaha hingga rumah tangga di Tabalong dan melalui perda retribusi persampahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan sehingga dapat pula berdampak pada peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan di Tabalong Jadi sebenarnya untuk masak itu kenapa dikenakan secara menyuruh sebenarnya lebih kepada pelayanan persampahan agar nanti daerah kita lebih bersih jadi untuk pelayanan kepada masyarakat sebenarnya ini lebih kepada agar retribusi yang dikenakan kepada masyarakat itu lebih berkeadilan seperti itu Perda persampahan tersebut pula mengatur besaran biaya retribusi pengelolaan persampahan seperti retribusi rumah tangga biaya berkisar 2 hingga 15 ribu rupiah per bulannya sedangkan retribusi tempat usaha dari 12 hingga 45 ribu rupiah per bulan Hendriani, TV Tabalong, melaporkan